Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Muslim masa kini Sebagai tiang agama, sholat menjadi sarana Untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya Rukun Islam kedua ini merupakan kewajiban Yang dilaksanakan 5 kali dalam 1 hari Saat mengerjakan sholat pun Seorang Muslim diminta untuk mengenakan pakaian terbaiknya Seperti firman Allah SWT Dalam surat Al-Araf ayat 31 Hai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan Sebelum turunnya ayat ini Kaum kafir Quraishi beribadah dengan telanjang Mereka menjalankan tawaf mengelilingi Kaabah tanpa berpakaian Kemudian turun perintah untuk mengenakan pakaian saat ke masjid Pakaian terbaik untuk sholat bukanlah tanpa aturan Ada beberapa standar pakaian yang bisa dikenakan seorang Muslim Untuk melaksanakan sholat Pertama, sholat harus dilakukan dengan pakaian yang menutup aurat Terdapat perbedaan batasan aurat bagi Muslim laki-laki dan perempuan Untuk Muslim pria ada golongan yang menjadikan paha, pusar, dan lutut pria bukan termasuk aurat Nabi SAW membuka pada saat khaibar kain sarungnya sehingga terbuka pahanya Sampai aku dapat melihat pahanya yang berwarna putih Hadis Riwayat Ahmad dan Bukhari Berikutnya untuk pendapat yang menyatakan bahwa paha, pusar, dan lutut adalah aurat Rasulullah SAW melewati makmar Sementara kedua pahanya terungkap, beliau bersabda Wahai makmar, tutuplah kedua pahamu, karena paha itu adalah aurat Hadis Riwayat Ahmad, Hakim dan Bukhari Ketika sholat, Rasulullah SAW menggunakan pakaian longgar seperti gamis Sehingga tidak membentuk lakuk tubuh Sementara untuk penutup aurat, bagi kaum perempuan Allah SWT memerintahkan kepada perempuan beriman agar menggunakan jilbab Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya Quran Surat Anur ayat 31 Mengenai batasannya, Rasulullah SAW pernah menjelaskan Semua tubuh perempuan itu tertutup kecuali wajah dan telapak tangan Wahai Asma Sesungguhnya wanita jika sudah balik Maka tidak boleh nampak dari anggota badannya Kecuali ini dan ini Beliau mengisyaratkan kemuka dan telapak tangan Hadis Rewet Abu Daud dan Bayhaki Untuk warna pakaian Rasulullah mengatakan kalau pakaian yang bagus dipakai saat sholat adalah pakaian berwarna putih Pakailah oleh kalian daripada pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih Karena sesungguhnya pakaian berwarna putih itu adalah pakaian yang paling suci dan terbaik Dan kafanilah dengannya orang yang meninggal di antara kalian Hadis Rewet Anasai, Tarmizi, dan Ahmad bin Hambali Mengenai perintah Allah SWT untuk mengenakan pakaian yang terbaik saat memasuki masjid Adalah agar kita kusyuk dalam sholat Selain itu sudah selayaknya kita menggunakan pakaian terbaik, terbersih, dan terindah Ketika hendak menemui sang maha pencipta di kalas sholat Alhamdulillah Udah laksain sholat tapi tunggu deh Ini tuh kok ada bunga-bunga mawar bagus banget Bunga mawar kayak gini jadi ingetin aku sama seseorang nih Yang emang suka banget ngelukis bunga mawar Berarti pemirsa musuh di masa kini kita langsung ya Menuju ke tempat orang yang aku langsung Iketin aku terus ya Ya, bestam Kayak dulu ya emang gitu ya Biar pakai cara singkatnya kita simpulan aja Kita langsung ketemu sama Mbak Oci Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah udah lama banget Gak ketemu sama Mbak Oci Dima-dima udah ada di jalan ini Karena tadi gini Mbak Oci Tadi aku sholat terus pakai bungkena yang ada bunga-bunganya Terus aku rasanya tuh menginetkan aku sama seseorang Mbak Oci maksud ya Kenapa aku bisa merekomendasikan Mbak Oci Kalau menginet-ginet bunga mawar Aku pengen kasih lihat ya Jadi yang Mbak Oci pakai nih Dari mulai masker Dari baju Sampai nanti ketinjang Itu semuanya benar-benar lukisasi ini Sampai sepatu Sampai sepatu Masya Allah Sampai sepatu semua ditutupi sekirian tuh Aduh Sampai sepatu Nah Juga tadi gini Aku udah juga bilang Kalau pemirsa muslimu kayak gini Kalau aku tuh juga pengen diajar Untuk bikin lukisan Karena kan kalau lukisannya Mbak Oci Ini emang udah terkenal Apa ya Natural Bener-bener seperti model aslinya Oh iya Nah Sekarang yang lagi Mbak Oci Siketnya ini apa Dima? Saya lagi membuat pesanan-pesanan masker Mbak ini Sebenarnya sih desainnya macam-macam Ini salah satunya yang Gambarnya mawar Oke Tapi gini Kenapa Mbak Oci sendiri Suka banget sama Buas Gampang mawar Maksudnya mawar Ya Sebenarnya memang karena Bawaan orok ya Nama saya Nama saya Rosita Jadi Semuanya berbau mawar Itu saya suka Semuanya berbau mawar Saya suka Tapi Memang Kalau untuk Belajar melukis Sebenarnya Proses melukis yang paling Susah itu adalah Membuat gambar mawar Karena dia layer Layer per layer Jadi pada saat kita sudah mampu Membuat mawar Insya Allah Membuat Yang layer yang lebih muda Misalnya Buna-buna Yang saya bingung Satu Itu terasa lebih muda Otomatis Oke Sekarang Saya bisa gak nih Kira-kira Belajar langsung Sambil ngobrol Sama Mbak Oci Boleh ya? Boleh Boleh banget Boleh banget Basic membuat mawar Itu Sebenarnya bisa Dimulai dengan Bulatan Kita membuat Seperti juga kan Kita mulai Di satu sisi Dan ini Selalu saya alasi Jadi Maksudnya Biar untuk Mudah dipegang Terus juga tidak Pemisah muslim Masa kini Melukis dengan media kanvas Pasti sudah biasa Namun Bagaimana dengan Melukis pemenangan media Pakaian Ataupun masker? Nah Itulah yang dilakukan Oleh Roshita Osi Saat ini Perempuan yang hobi Melukis tersebut Menyalurkan hobinya Tak hanya pada media lukis Pada umumnya Tapi juga media kain lain Seperti pakaian dan masker Lalu juga ada Media kaca Dan juga Media kayu Masing-masing Melukis di atas masker Atau melukis di atas sutra Melukis di atas kaca Ataupun melukis di atas meja Dan kanvas Masing-masing memiliki Gaya yang berbeda Namun Agar mereka bisa Mengekspresikan diri Dan berkarya Dengan kemampuan terbaiknya Semua pelukis Harus memiliki Peralatan terbaiknya Peralatan yang dibutuhkan Tergantung pada Desang pelukis Seperti pinsil Penghapus Pinsil warna Krayon Cat air Cat akrilik Cat poster Cat minyak Cat tekstil Ataupun cat seprot Sedangkan untuk kuas Salah satu yang terpenting Dari teknis Lerasi pelukis Jenis kuas tersebut Di antaranya Kuas round brush Kuas lukis flat Bright brush Angle brush Clipper brush Kuas lukis fan Dan kuas lukis rigger Nah Kalau kuas yang hendak Saya gunakan Untuk melukis di atas masker ini Juga beragam loh Biar lebih abdul Saya akan minta Diajarkan oleh Mbak Oji Cara melukis di atas masker Tahapan demi tahapannya Oke Nah ini Kita melanjutkan lagi lukisan kita Ini tuh selesinya gimana Jadi sebenarnya Jenis kuas Yang dipakai itu Ada yang kecil Dan lunak Seperti ini Ada yang kuasnya Lebih bold Nah ini bisa Kita celupkan dulu Kemudian Untuk membuat gradasi Antara Yang terang sekali Dan yang gelap Ini Mbak Renny bisa Campurkan Jadi Caranya dicampurkan kuasnya Seperti ini Kemudian seperti ini Dibuat titik Dan Mbak Renny coba Ulaskan Seolah-olah membuat Seperti Sesuatu yang Yang keluar Pemirsa muslim masa kini Ternyata melukis itu Gampang-gampang susah ya Buat saya susah Tapi buat Mbak Oji Gampang banget Karena dalam sehari Mbak Oji ini bisa membuat 5-10 masker lukis Dan karena semua lukisan Dibuat sendiri oleh Mbak Oji Maka setiap lukisan Pasti memiliki perbedaan Dan pastinya Istimewa Untuk penggunaannya Sebelum digunakan Sebaiknya masker ini Dicuci terlebih dahulu Jangan khawatir Lukisannya akan luntur Karena setelah selesai dilukis Lukisan pada masker ini Kemudian dikeringkan Dengan mesin pengering rambut Atau bisa juga Dijemur Sampai kering Dan untuk penggunaan Masker kain lukis ini Bisa digunakan secara langsung Atau dengan Dilapisi masker medis Pada bagian dalamnya Agar Fungsi masker Sebagai alat perlindung diri Dari virus dan bakteti Tetap terjaga Oh iya pemirsa Apapun bentuk maskernya Yang penting Kita harus tetap selalu Menggunakannya Saat di luar Dan Tetap menomor satukan Protokol kesehatan Nah Kalau misalnya Media lukis sendiri Mbak Oci Mbak Oci itu pernah Media lukisnya dimana aja mbak Apa aja maksudnya Waktu awal saya Sebelum Tau bahwa Saya Cocoknya di kain Saya melukis di kain Saya trial Saya mencoba di Semua media Di kayu juga Kemudian di Tembok Kemudian di Aluminium Basenya saya coba semua Kemudian Dulu saya juga Sebenarnya pernah Dapat Biasanya sekolah fashion Oke Jadi akhirnya saya coba juga Kenapa tidak saya coba Di produk fashion Jadi Di tahun 2003 Saya coba di Baju Kemudian Pelengkapnya Kalau bagi muslim Kerudung Selanggang Di pasnya Sampai di Mekerni Sajadah Ya itu Explore Sebenarnya semuanya Penerapannya sama Cuman Luas Bidangnya Model bajunya Itu yang harus Saya sesuaikan Terutama Kalau pesanan Klien Yang harus saya Tepatkan adalah Keinginan kliennya Untuk desain Motifnya Kenapa pada akhirnya Merasa kain itu Yang paling Mbak Uci banget Kenapa? Lalu Tahun 2003 Itu adalah Produk-produk fashion Ini lagi bumi Apalagi fashion muslim Dan rata-rata Masih main bordir Oke Saya ini memberikan Ornamen yang Beda Dan karena Memang Saya bisa melukis Saya coba Ornamen itu dalam Bentuk lukis Ini aku sebenarnya Kayaknya udah Hampir Jadi juga ya Karena Aku sebenarnya Memang tidak pengen Terlalu banyak-banyak Biar nanti Aku mau kasih tulisan Jodoh muslim Masa kini Disini Nanti buat aku kan Ya Mbak Uci ya Ya Buat aku kan Banyak-banyak Banyak-banyak Banyak-banyak